Kepati Banu Barat, AA Umbara Sutisna hadir sebagai saksi dalam persidangan kasus suap yang mencerat Abu Bakar di Pengadilan Negeri Tipikor, Bandung pada Senin Petang. Terdakwa ditahan terkait dana dari sejumlah SKPD untuk melancarkan istrinya maju pada Pilkada Kabupaten Banu Barat 2018 silam. Aumbara membantah telah menerima aliran dana dari sejumlah SKPD. Bersama mantan Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Barat sebelumnya, yakni Maman S. Sunjaya, Bupati Bandung Barat AA Umbara Sutisna hadir sebagai saksi dalam persidangan kasus suap terdakwa Abu Bakar bersama W.T. Lembawawati selaku Kadis Berindak dan Adiyoto selaku Bapalit Bangda KPB. Dalam sidang beragendakan keterangan saksi tersebut, enam saksi yang diduga telah menerima uang dari terdakwa dihadirkan. Mereka menjawab pertanyaan jaksa penuntut umum KPK dalam memeriksa aliran dana yang digunakan untuk pencalonan Pilkada Kabupaten Bandung Barat. Salah satu saksi pada sesi sidang sebelumnya, Staf Indak Pemkap Bandung Barat, Caca Permana menyebutkan AA Umbara yang maju sebagai calon Bupati Bandung Barat menerima aliran dana dari sejumlah SKPD yang dikumpulkan di terdakwa W.T. Lembawati sebesar Rp255 juta. Namun hal itu dibantah AA Umbara Sutisna. AA Umbara menyatakan dirinya tidak pernah menerima aliran dana apapun dari SKPD. Terkait bantahan tersebut, AA Umbara hanya diam saat akan dimintai keterangan oleh awak media. Sementara itu, jaksa penuntut umum mengatakan pihaknya akan mendalami keterangan saksi Bupati Bandung Barat AA Umbara yang membantah menerima aliran dana dari sejumlah SKPD. Bukti percakapan Caca Permana bersama AA Umbara melalui telepon pun akan diperiksa tim digital forensik. Kesaksianan Umbara yang membantah tidak menerima uang. Itu haknya dari saksi AA Umbara. Nanti akan kami jelai terkait juga hubungan dengan kesaksiannya dari Caca Permana Barang Umbara dan ini ada fakta baru kan bahwa ada percakapan di handphonenya Caca Permana dengan AA Umbara yang telah kami suka. Nanti akan kami coba untuk ke tim digital forensik melihat storis sejajahnya, namun yang butuh waktu. KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap Bupati Bandung Barat sebelumnya Abu Bakar bersama tiga kepala dinas beberapa waktu lalu. OTT tersebut perihal kasus suap untuk melancarkan istri Abu Bakar, Elin Suharliah Abu Bakar, maju dalam pilkada serentak 2018.